Jakarta, dua fraksi di DPR yakni Demokrat dan PKS mengusulkan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya. Fraksi Golkar menolak usulan tersebut, tidak setuju, cukup panja saja. Seperti yang dilakukan di Komisi VI dan Komisi XI, kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR A.D.S. Kadir saat dihubungi, Jumat 311-2020. Baka juga, manuver SBY di tengah perahara Jiwasraya A.D.S. menilai panja Jiwasraya saja sudah cukup bagi DPR untuk membantu penyelidikan masalah keuangan Jiwasraya. Lagi pula, katanya, pemerintah lewat Kejaksaan Agung menunjukkan keseriusan mengungkap skandal Jiwasraya, ya, karena pemerintah bekerja, dan kami di Komisi II concern pada penegakan hukumnya, sebut A.D.S. Kadir. Baka juga, usulkan pansus hak angket Jiwasraya, PKS minta pengertian Nasdem seperti diketahui, Demokrat dan PKS mengusulkan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya. Dua fraksi ini beralasan ingin penyelidikan lebih komprehensif, sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Juncto No. 2 tahun 2018 tentang MG3 Pasal 79 tentang hak DPR. Maka fraksi Partai Demokrat mengusulkan pembentukan pansus hak angket. Kata ketua fraksi Demokrat E.D.I.Baskoro Yudhoyono atau I.BAS, lewat keterangan pers, Selasa, 281, GBR-GBR, pansus hak angket Jiwasraya, pansus Jiwasraya, Jiwasraya Golkar.